How's the suit? It's a little tight around the old webshooter Parker Okay, I'll shut up Biar kalian terus ke-update kalau ada video baru dari channel Bang Agam Dada Yo guys, jadi ini dia mainannya Figurnya dari Hasbro Marvel Legends Series Spider-Man Far From Home Ini Spider-Man yang warna hitam Steel suit Nah ini kita lihat boxnya tipikalnya sama lah Seperti biasa ada tulisan Build a figure ya Buff Ini Molten Man Lalu ada warning Blah, blah, blah Logo Spider-Man era Tom Holland Dan logo Legends Series Dan ini dia gengs Figurnya keliatan cantik sekali Lalu dibawahnya ada logo Marvel Spider-Man Far From Home Ada tulisan Spider-Man Dan logo Hasbro Kanan kirinya ini Ada artwork Spider-Man steel suitnya Dan dibelakangnya ada logo Marvel Legends Dan ada sinopsis Spider-Man steel suit ini Dan ada ilustrasinya lagi ya Gambarnya cantik sekali Nah ini Serisnya Buff Molten Man Nah ini Molten Man nya Dan ini seris figure-figure lainnya ya Gue cuma ambil Spider-Man merah hitam Pastinya Misterio dan Spider-Man steel suit Karena Gue tidak ambil Linis di luar Movie Jadi ini dicoret ya Karena ini bukan movie Kalau Molten Man nya Kayaknya masih masuk sih Movie ya Coba Kalian komen Kira-kira gue perlu ambil apa enggak ya Nah itu dia box nya Sekarang kita lanjut Lihat figure nya ya Di box beracun di belakang Seperti biasa Sudah siap Untuk mereview Mainan-mainan beracun Pastinya ya Let's go Oke gengs Ini dia Marvel Legends Steel suit Spider-Man Far From Home Kita lihat detail nya dulu Gengs Oh my god Ini keren banget Gue suka banget Gue suka tuh Figure-figure yang Bener-bener hitam polos Tapi enggak Enggak murahan gitu ya Ini detail nya Keren sekali Kita lihat suit nya Nice banget ya Ini Sepertinya memang Bukan movie akurat Tapi overall Mirip kayak gini lah Kalau gak salah Movie akurat Enggak ada Logo nya itu Di sebelah kiri ya Dada kiri ya Kalau gak salah ya Ini kita lihat detail nya Nice banget Walaupun hitam polos Tapi banyak detail-detail Yang Aduh high ya Keren banget Ini ada pouch nya Hmm Oke Ini buat naro koinan ya Buat naro koinan Kita lihat Detail nya lagi Ini tactical banget ya Di pahanya Lihat ada Tali-tali Seperti ini Nice Keren banget Nice Wuh sepatu nya Detail bawahnya Gerigi-gerigi gitu Gengs Ala-ala meliteri kali ya Lihat detail head scope Kepalanya Gengs Ini Kayak maling ya Ini kayak pake Apa Stoking Terus dikasih google Kacamata gini School Gue suka banget detailnya Nice Simply good ya Lalu dia dapet Dua aksesoris Tangan Sepasang Sedang menembakkan Webhead nya Oh my god Oh my god Damn Lihat Gue dapet Sarung tangannya Yang sobek ya Oh no Catnya ngelupas Anjir Ini lumayan besar Ini ya Cat-catnya Damn Damn Lihat tuh Sobek Sobek Sarung tangannya sobek Gue jadi Gue dapet battle damage Ini very rare Kalau gue jual Mungkin bisa 10 juta Kalian Oke lah Jadi ini aksesoris Yang lumayan gue suka nih Googlenya Kacamatanya Lagi terangkat Seperti ini ya Terus ada matanya Tom Holland Keren sekali ya I love it a lot Nice Really good Coba gue ganti Kepalanya Iya Allah Kalau gak bisa Dengangkan Anjir Susah banget Gila Gagak bisa Anjir Ini posisi apa Coba Aduh Gila Susah banget Masang headscope-nya Mau buat tekan Takut patah Bagian google Ngangkat Anjir Ah Kau ah Taruh dulu deh Gila Gila geng Susah banget Sampai jempol gue sakit Aduh Cedera Aduh 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 Sakit Oke Gue lanjut ke artikulasi aja deh Oke Artikulasinya Yang pasti dari kepala Bisa 360 derajat Pastinya Ke atas Cukup sempurna Ke bawahnya juga Nice Ini tapi Kalau lihat Kayaknya lehernya Sepertinya agak panjang ya Yaudah Yaudah lah Tangannya segini jauh 310 derajat Di bicepsnya ada artikulasi Bisa diputer Siku nya double joint Seperti ini Nice Tangannya bisa diputer Pastinya Ke atas Ke bawah Sedikit aja Lalu dia ada Butterfly joint Kita lihat Di sekitar Bahu dan keteknya Ini Nah ini Butterfly joint Tipikal Kalau Mainan spiderman Hasbro Marvel Legends Rata-rata Butterfly joint Nah Keunggulannya Bisa begini Tangannya Segini Nah Tuh Kebelakangnya Bisa Segini jauh It's nice Really good Jadi buat Pose Kalau Mungkin Lompat dari atas Tuh Pose Terjun Payong Lalu Di bagian Perutnya Ada juga Artikulasi Ke bawah Seperti ini Ke atas Segini jauh Agak sedikit Aneh Tapi Bagus Pinggangnya Bisa 310 derajat Nice Kakinya Segini jauh Bagian paha Ada Artikulasi Bisa diputer Dutupnya Double joint Sepurna Dendang kedepan Seperti ini Ke belakangnya Sedikit aja Kakinya Ke atas Ke bawah Sempurna Nice banget Bisa cedera Angkle Tuh Cedera Angkle Kanan kiri Really good Nice Perbandingan dengan Steelsuit Hasbro Basic Perbandingan dengan Tech Suit Merah Hitam Perbandingan dengan Captain America Marvel Hasbro Marvel Legends Dan perbandingan dengan SHF Iron Man Mark 50 KW Oke Oke gengs Itu tadi Review Eh jatoh Oke gengs Itu tadi Review Spider-Man Far From Home Oke gengs Itu tadi Review Hasbro Marvel Legends Dari film Spider-Man Far From Home Ini versi Steelsuitnya Overall Keren banget Nice banget Gue suka Detailnya Warna hitam Dengan detail-detail Kecil Cantik Dan Elegan Tapi sangat Sayangkan Ada beberapa Minus Painting Yang gue Dapat Dari Figur Ini Tapi Sepertinya Tidak Semua Figur Cacat Seperti Punya Gue Gue Beli Figur Ini Di Greenland Toys Kalian Bisa Langsung Cek Greenland Toys Di Facebook Or Di Tokopedia Untuk Harga Kurang Lebih Sekitar 400 Ribuan Sekarang Tapi Namanya Mainan Ini Bisa Naik Dan Bisa Turun Harganya Sangat Fluktuatif Oke Jangan Lupa Like Share Dan Subscribe Channel Bang Agam Dalam Share Ke Teman Teman Kalian Ikut Terinfo Dan Keracunan Pastinya Jangan Biarkan Kita Keracunan Sendiri Dan Sampai Ketemu Di Review Berikutnya Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Wr. Wb Ciao Sampai